Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya official ktsr industri kali ini temen-temen saya ada project merujakan Honda CB 150R dan ini sebelum saya kerjain saya saya Dino terlebih dahulu dan ini untuk horsepower nya yang awal sih saya cukup herannya hanya 7,42 horsepower setelah 23 kali running itu maksimumnya 11,4 ya Nah ini penggantian pertama saya piston yang kedua adalah kemsep atau no kenas menggunakan BRT seri S1 karena ini untuk harian dan kemudian ini porting polis ya untuk head CB ini ini porting untuk bagian in-ex nya saya porting juga karena permintaan dari customer nya kalau untuk harian sih saya rasa cukup untuk penggantian tiga part ini dan kemudian juga nanti kita ganti dengan BRT dan kita akan setting dan dino tes juga nanti kita lihat nah ini dikita juga sambil merujakan mobil juga nah kalau untuk porting ini hanya saya haluskan aja ya temen-temen jadi jangan terlalu berpotokan bahwa porting besar itu enak ya enggak juga nah ini sih maaf temen-temen untuk proses awal sampai perakitan saya enggak videokan dan ini adalah setelah terpasang dan in-re-en nah kalau diri saya juga ini lagi ada proyek juga ya perio 125 piston 62 nah ini kalau itu dirasa sudah cukup merajan ini saya bongkar dan ternyata benar ini ada mentok sedikit ya di dom piston dan ini saya pepas dan bagian belakang juga ada kena crankcase maaf bukan crankcase tapi ini kena krukas ya bagian belakang jadi coak sedikit nah tes yang lain juga sih temen-temen harus cek juga ya setelah pasang tuh bongkar kembali dan pastikan juga nukernasnya enggak ada yang bermasalah sama sekali jadi setelah motor naik itu jangan langsung pakai ya bagusnya setelah in-re-en dan meskipun ada terdengar mentok atau apapun itu jadi sebaiknya dilakukan pengencekan ulang ini borinya mulus ya amanlah soalnya kan emang baru juga ini pakingnya paking yang ori kamu disarankan setiap kali bongkar itu ganti juga ya dengan yang baru nah pastikan semua part-partnya itu enggak ada yang bermasalah karena kalau dirasa semua sudah yakin dan enggak ada part yang bermasalah kemudian pasang kembali ya temen-temen nah ini untuk tanda ini nih bulletin ini ini adalah untuk mengarah ke X temen-temen nah ini untuk boringnya juga ini boringnya ori pistonnya juga ukurannya diameternya sama dengan ori atau mau naik 0,25 mili dari standar bisa ini tinggal quarter aja nah ya temen-temen jangan lupa untuk ECB150R ini agak sulit ya untuk kemasukan nah ini jadi kalau cara saya sendiri untuk memasukkan ring dan ini juga hamburnya ya ini pakai cara sendiri Nah untuk memasukkan ringnya ini saya menggunakan dengan bantuan nih kunci nah ini kunci ini atau nggak pakai kunci L juga pakai apalah nah ini jadi kunci ini kita rapatkan dulu di bagian nah ini bagian redbot angker ini kemudian nah ini temen-temen lepas biar lebih mudah soalnya kalau pakai tangan langsung itu agak sulit ya karena ini sempit nah seperti ini apalagi nanti pas posisi untuk memasukkan bautnya ya ini baut sama murnya itu agak susah untuk keempat empatnya sama sih kalau saya menggunakan cara seperti ini biar enggak terlalu sulit ya Nah seperti ini temen-temen temen-temen yang lain juga ada cara tersendiri ya bagaimanalah yang penting mudah ya Nah untuk untuk murnya sendiri Nah ini caranya sama cuman saya masukkan dulu ke dalam kunci sok karena biar langsung ini ya biar sebelumnya langsung bisa dikencangkan supaya nggak terlepas lagi Nah kalau saya caranya mungkin seperti ini Nah setelah semuanya terpasang dengan normal semua bautnya sudah dikencangkan ini kita hidupkan kembali dan nanti kita akan coba denotes ya nah buat temen-temen jangan lupa ini untuk radiatornya temen-temen juga dicek nah dinyalain jangan lupa diisi kembali semuanya dicek kalau sudah aman ya temen-temen coba hidupkan Apakah ada terdengar permasalahan di mesin atau tidak ini pastikan juga untuk suhunya ya temen-temen diperhatikan dan ini untuk AFR nya untuk awal lain-lain saya kasih di 11,8 atau 12 juga nggak apa-apa sih untuk AFR nya biar aman ya dan saya rasa semuanya aman dan cukup sekarang kita akan coba denotes ini ini hasil sudah saya denotes untuk yang kedua dan ini powernya menjadi ini sementara masih 13 HP ya ini dengan torsi maksimumnya 8,5 dan ini masih bisa kita up lagi setting-setting lagi ini untuk kurang kedua kita dapat 13,58 dan sebenarnya ini masih bisa maksimal sih kalau waktunya mencukupi nah sebenarnya untuk mapping akhir sih yang paling utama di mapping akhir itu untuk naikkan last power nya berapa ya lebih dimaksimalkan lah dan ini untuk yang ketiga kali saya mapping ini di 14,08 dan torsinya juga naik ya temen-temen ini saya rasa 14 ini cukup lah cuman kalau untuk target sih harusnya 17-19 cuman untuk waktunya sendiri nggak mencukupi karena ini motor juga dibagai kerja mungkin next time kita akan setting kembali untuk memaksimalkan nya sekit sambil untuk apa ya biarin rayon nya cepat terus juga kalau dipakai dan ini untuk map 1 map 2 nya saya kasih dua mapping ya jadi satu sama dua kita bedain settingan dan yang buat temen-temen dan ini kalau misalkan posisi on itu atau dual band nya nyala itu lampu oranye yang di ecu nya itu nyala ya itu tandanya yang mode dual band ya Nah kalau kita off itu nanti yang lampu oranye nya mati berarti itu mode yang mapping pertama itu jadi ada kita bikin dua mappingan nah ini kan lampu oranye nya ini tandanya adalah map 2 atau dual band nya menyala jadi ya untungnya kita memakai juga yang dual band ini bisa memakai dua settingan ya nah untuk masangannya sih gampang itu bulat-balik juga sama aja maka udah rasa semuanya udah normal ya kita kita tinggal pasang dan rakit kembali nah ini sebenarnya error juga sih di bagian pelampung tanki ya ini harusnya mesinnya sih setengah tapi cuman dua bar dan nanti akan kita ganti dan sebelumnya map juga temen-temennya banyak video yang detailnya enggak saya videokan ya karena sebenarnya ini memori nya ke format ya jadi file-file nya video semua enggak ada jadi ini hanya sekedar untuk berbagi aja dan jangan lupa untuk temen-temen untuk like comment share dan subscribe Terima kasih selamat menikmati